Oke ini ya uangnya sudah masuk sebesar 800 ribu ya saldo awal saya tadinya ada 300 ribu oke ini hasil dari transaksi kiriman dari pinjaman saldo dana langsung cair ya kita perlihatkan dan disini saya dikirim sebesar 500 ribu ke dana oke untuk cara pinjam uang di dana langsung cair tanpa menggunakan KTP tonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke berjumpa lagi di channel saya di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu cara pinjam uang di dana langsung cair tanpa menggunakan fitur KTP dan disini uangnya sudah masuk ya menjadi 800 ribu rupiah Dan saldo awal saya tadinya ada 300 ribu rupiah dan ini hasil dari riwayat transaksi yang dikirim yang pinjaman saldo dana ya kita perlihatkan Ya ini hasil dari transaksi kiriman saldo dana langsung cair ya oke untuk caranya kalian bisa masuk ke akun dana kalian ya seperti ini Oke kalau sudah masuk ke akun dana kalian ya disini kalian bisa refresh terlebih dahulu ya disini sebanyak 3 kali ya kurang lebihnya direfresh Oke kalau sudah kemudian kalian bisa mengupgrade akun dananya diupgrade ke dana premium ya diusahakan ya diusahakan akun dana kalian harus diupgrade ke dana premium Nah setelah itu kalau sudah diupgrade yang kedua kemudian kalian bisa diupdate ya kalian bisa mengupdate akun dananya ya melalui playstore kemudian kalian bisa mengetik yaitu dengan tulisan dana Nah ya seperti ini dan kalau belum diupdate disini ada tulisan update ya disini ada tulisan update karena saya sudah mengupdate nya langsung ada tulisan UK Oke untuk cara pinjam uang di dana langsung cair simak terus ya jadi yang pertama-tama kalian bisa menggunakan fitur ya disini ini kan ada 4 fitur yaitu Pindahi isi saldo kirim dan minta oke saya akan menggunakan fitur minta ya disini Oke kalau sudah diklik dengan fitur minta dan disini kemudian kalian bisa mengatur jumlahnya ya disini kita klik atur jumlah oke setelah itu Kemudian misalkan saya akan mau meminjam 800 ribu ya disini misalkan saya akan pinjam 800 ribu rupiah oke kemudian kita klik lanjut Nah kemudian disini ada kalau sudah diklik klik lanjut kemudian disini ada tulisan lagi ya tulisan catatanmu ya pinjam saldo dana ya Dana sebesar 800 ribu ya 800 ribu ya 800 ribu dan untuk memberi alasan yaitu keterangan untuk Wira usaha modal usaha ya modal usaha ya seperti ini sebagian contoh ya pinjam saldo dana sebesar 800 ribu untuk modal usaha Oke kalau sudah kemudian kalian bisa menyalinnya disini ya kita salin ya kita salin kemudian kita klik lanjutkan Oke kalau sudah di klik lanjutkan kemudian kalian bisa meng-screenshot ya ini ya kalau sudah di-screenshot kita crop ya disini kita izinkan Oke kalau sudah di-screenshot ya seperti ini langsung kita crop ya yang dibutuhkan itu kode kirisnya ya yang ini kode kirisnya oke kalau sudah di crop seperti ini kurang lebihnya kita checklist atau simpan oke kalau sudah di crop kemudian kalian bisa mengunjungi dari shopee ya dengan pihak ketiga ya disini kalian bisa mengunjungi di shopee itu kalian bisa mengunjungi di pencairan yaitu saldo dana shopee pilater ya disini oke kalau sudah di sini ada yang menyediakan peminjam uang ya disini kalian tinggal memilihnya yang penjualannya itu yang sudah banyak ya 306 ya disini dan isi saldo top up disini juga bisa yang sebelah saldo semua bisa oke saya akan mau membeli dengan yang penjualannya yang sudah banyak ya disini kita klik saja oke kalau sudah top up saldo semua bisa proses cepat hanya 5 menit saja tanpa harus 4 jam ya disini langsung cepat top up saldo semua bisa super cepat dan disini kalian tinggal mengecat dari tokonya terlebih dahulu ya ini tokonya masih online ya jadi kalian bisa mengetiknya oke langsung kemudian kalian bisa menempelkan yang kalian tadi salin ya ya disini pinjam saldo dana sebesar 800 ribu untuk modal usaha kemudian kalian bisa menambahkan galeri foto yang kalian crop tadi ya disini ya disini langsung kita salin ya disini maaf ini tulisannya langsung kita kirimkan ya kita klik kirim oke kalau sudah dikirim kemudian kalian tinggal menunggu dari pihak tokonya oke kalau sudah kemudian kalian tinggal memilih variasi ya tinggal meminjam saldo dana ya disini yang menyediakan mulai dari 500 ribu ya disini sampai dengan 3 juta rupiah oke misalkan saja saya akan mau pinjam 800 ribu ya yang ini 800 ribu langsung kita klik tulisan beli ya 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 di sini ya dan disini saya pinjam 800 ribu dan disini pembayaran totalnya itu pelunisannya itu 1.058.500 ya guys oke ini dari total pesanan ya nah setelah itu ini ya keterangannya ya total produk ya 1 juta subtotal pengiriman ya ini ada keterangannya oke setelah itu kalian bisa dengan pembayarannya ya jangan bingung disini kalian bisa pembayarannya tinggal memilih ya dengan cara cicil ya oke setelah itu disini kalian bisa pembayarannya melalui kartu debit atau cicil kartu kredit ya disini kalian harus wajib membuat kartu kredit ya disini agar kalian bisa membayarnya secara cicil ya nah setelah itu kalian bisa tambahkan kartu kredit atau kartu debit ya disini oke kita tunggu sejenak oke kalau sudah disini kalian bisa memasukkan kartu kredit kalian ya bisa mengisi melalui nomor kartu kalian ya disini kalian bisa memasukkan nomor kartu kalian ya ini sebagai perantara nomornya ya kemudian tanggal kardaluarsa atau BPT atau TTT ya disini kemudian kalian bisa mengisi kartu kredit CVV nya disini nah kemudian kalian bisa memasukkan nama kartu kredit kalian misalkan nama kalian super ya atau bisa cojen ya seperti ini oke kalau sudah kemudian kalian bisa memasukkan alamat dan kode desa kalian ya kode kos yang di bawah oke akan dipotong sebagai biaya verifikasi dana akan dikembalikan ke dana namanya oke kalau sudah diisi semua kartu nomor kartu kredit kalian tanggal kardaluarsa CVV nama id kartu dan alamat kemudian kalian bisa mengklik bagian tulisan kirim ya tinggal tunggu beberapa saat uangnya langsung masuk ke akun dana kalian langsung cair cepat tidaknya itu tergantung dari toko pemilik yang menyedihkan jualan e-wallet oke begitu kurang lebihnya untuk cara pinjam saldo dana langsung cair sekian kurang lebihnya seperti itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh